Intro Sahabat keluarga muslim, Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halusat Ada pertanyaan, insyaallah ada jawabannya Tadi kita sudah membahas dengan Ustaz Zulham di dua segmen sebelumnya Yang pertama, tentang membaca Al-Quran namun dalam keadaan kotor, belum sempat bersih-bersih Kemudian yang kedua, kita membahas tentang resepsi pernikahan yang islami Buat teman-teman yang ketinggalan membahas yang kita tadi, jangan khawatir Nanti bisa saksikan di channel Youtube Salam Televisi Di segmen yang ketiga ini, kita akan membahas tentang undangan teman-teman Nah undangan kan wajib nih ya, didatangin Kalau kita memang diundang ya, kita wajib datang, ya diupayakan lah Nah tapi ini undangan yang kayak gimana ya Namun sebelum saya bacakan detailnya, saya ingin mengajak kembali untuk terus-terus-terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Kemudian saya ingin mengajak juga nih, untuk bergabung di program Halusat Dengan cara cek nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penanggama Silahkan tanyakan langsung Di segmen yang ketiga ini, kita hubungi kembali Ustadz Zulham Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz menyikapi undangan tahlilan, bagaimana sebaiknya Ustadz? Mohon pencerahan Tahlilan ialah kebiasaan masyarakat kita mengadakan acara karena kematian seseorang, kaum kerabatnya Biasanya ada malam pertama, malam kedua, atau hari ketiga, empat puluh, tujuh, empat puluh, sampai ke seratus Dan semisalnya Yang harus kita pahami bahwa agama kita ini, ya agama yang sangat mulia Sudah Allah sempurnakan Pada Haji Wada, Allah turunkan sebuah ayat yang menegaskan Pada hari ini, kusempurnakan untuk kalian agama kalian Agama kita sudah sempurna Nabi kita sudah menyampaikan kepada kita seluruh risalah Allah SWT Ajaran dan juga pesan ataupun perintah Allah SWT kepada hamba-hambanya Sudah Nabi sampaikan kepada kita Sebab itu Nabi SAW mengatakan Siapa yang melakukan suatu amalan tanpa ada perintah dari kami Maka amalan tersebut tertolak, tidak Allah terima Nah ketika orang mengadakan acara-acara seperti ini Memperingati hari pertama, kedua, ketiga Nabi kita tak pernah mencontohkannya Nabi kita tak pernah mengajarkannya Bahkan, ya kata para ulama kita Ini sebenarnya meniru tradisi orang-orang non-muslim Tradisi orang-orang non-muslim Ya kita tahu, ya sebagian disebutkan Seperti umpamanya orang-orang agama lain itu Mereka memperingati hari pertama, kedua, ketiga, tujuh dan semisalnya Berarti apa? Kita meniru ajaran orang lain Agama lain Padahal Nabi kita SAW bersabda Barang siapa yang meniru suatu kaum Maka termah sebagian daripada kaum tersebut Nah bukankah isinya bagus, mendoakan Memang kita sangat dianjurkan untuk selalu mendoakan keluarga kita Apalagi yang sudah meninggal dunia Tapi tak perlu lah kita membuat hari pertama, kedua, ketiga Atau melakukan membaca, ya bacaan-bacaan tertentu, tidak Kalau memang kita sayang sama keluarga kita yang sudah meninggal dunia Orang tua kak itu, istri kak itu, suami kak itu, keluarga lain kak itu Sayang sama mereka, maka amalan terbaik ialah perbanyaklah doa untuk mereka Ini paling utama Ini yang paling utama Kita, ya kaum kerabatnya Kita ahli warisnya, walinya Mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia Ini yang lebih utama Apalagi seorang anak Yang mana kata Nabi SAW Sungguhnya Allah mengangkat derajat Hamba, hambanya yang beriman di surga Allah SWT Kemudian dia berkata Ya Allah kau diangkat derajatku ini Maka Allah mengatakan Karena anakmu senantiasa meminta ampunan untukmu Subhanallah Kalau kita sayang sama orang tua kita Perbanyaklah mengucapkan Minta ampun kepada Allah untuk mereka Dan ini lebih utama Dan lebih jelas Para ulama semuanya sepakat Ini, ya sangat bermanfaat bagi si mait Dibandingkan kita melakukan amalan-amalan Yang meskipun tradisi di masyarakat kita Ya, tradisi Terkadang orang melakukan karena tradisi Bukan karena mematuhi Allah dan Rasulnya Maka sebaiknya apa kita tinggalkan Dan kita mengamalkan Yang Allah perintahkan Yang Rasul perintahkan Yang beliau, ya praktekkan dan anjurun kepada kita Ini lebih utama insya Allah Kita mendapat pahala Dan juga mait yang sudah meninggal dunia Mendapatkan manfaat Dan doa yang kita berikan kepada mereka Wallahu ta'ala Iya, syukur Jazakallah khairan Ustadz Zulham Atas penjelasan dan jawaban Masya Allah Teman-teman Tahlilan merupakan Sebuah tradisi Dan itu tidak diajarkan oleh Agama kita Dan tidak diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. Maka Hal-hal yang Tidak ada Tuntunannya Atau risalahnya Atau bahkan Diajarkan ya Di agama kita Maka amalan-amalan tersebut itu tertolak Teman-teman Nah Bagaimana kita menyikapi hal ini tentunya Dalam hal ini Biasanya setiap Orang memiliki Tetangga Atau saudara yang Berbeda-beda Cara menyikapinya Ya Tapi Untuk cari amannya Ya kita juga gak bisa bilang cari aman sih Tapi Untuk Lebih Apa ya Bahasanya Agar kita juga Dengan santun Ya kita juga Dengan Apa ya Dengan ramah lah Menyampaikan Dengan akhlak yang baik Bahwasanya Kita menjelaskan dengan santun Seperti apa Tahlilan itu dari mana Mungkin Orang-orang yang Mengundang Atau yang mungkin Mereka juga belum tahu Ya Kita sampaikan bahwasanya Tidak ada Dianjurkan oleh agama kita Kita sampaikan secara perlahan-lahan Satu demi satu Atau sehari dua hari Bahkan seterusnya Kita sampaikan bahwasanya Nabi kita Tidak pernah mencontohkan Rasulullah Tidak pernah mencontohkan Dan lain sebagainya Mungkin Itu cara paling baik ya teman-teman Bukan Bermaksud untuk Menggurui Tapi Kita coba sampaikan Dengan cara yang Ya Yang kita lebih paham lah Cara kita bertetangga Atau cara kita berkomunikasi Dengan saudara kita Ya Ya walau alam teman-teman Pembahasan tadi sekaligus Menutup perjumpaan kita Di episode kali ini Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Agar kami bisa terus beroperasional Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Kemudian saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Star Dengan cara chat Kembali WhatsApp 0852 9667 1046 Apabila Anda semuanya Meliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut panang agama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya saya rucari bersama Seluruh kerabat kerja Yang bertugas Pamit undur diri Mohon maaf Apabila ada salah kata kita Akhiri dengan Doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh